Saudara gagal masuk perguruan tinggi, seorang remaja di kota Blitar justru sukses membangun usaha kue serabi blimbing. Keunikan rasa membuat kuliner ini di buru warga. Bahkan dua bulan berjalan, usahanya sudah memiliki tiga cabang. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan jadi pelecut untuk meraih kesuksesan yang lain. Pedoman itulah yang mengantarkan bintang putri sukses berwira usaha. Pasca lulus dari bangku SMA, remaja putri itu terus mengalami kegagalan untuk masuk ke perguruan tinggi. Bintang pun akhirnya memilih untuk menekuni usaha kuliner dengan memproduksi serabi blimbing. Memanfaatkan buah dari kebun rumahnya, bintang terus mencoba memadukan keselarasan antara gurunya serabi yang berpadu dengan segarnya buah blimbing. Cita rasa khas seracikan tangan remaja 18 tahun itu membuat serabi blimbing kini terus diburu para pecinta kuliner. Dalam sehari rata-rata 150 hingga 200 buah kue serabi, ludes terjual. Selain rasanya yang enak, harga kue serabi blimbing ini juga murah, yakni 2.000 rupiah saja. Benernya ini kan gak sengaja ya mas, karena memang lulus SMA, lulus abis itu lulusnya karena covid, jadi nganggurnya memang lama. Terus kepikiran pengen buat usaha usaha apa, terus dari ibu kasih ide serabi, terus coba-coba. Kini setelah dua bulan berjualan, bintang mampu merauh pendapatan 200 hingga 300 ribu rupiah setiap harinya. Tidak hanya itu, ia juga telah mampu membuka dua cabang usaha kue serabi blimbing di tempat berbeda.